Pemirsa Safari Ramadan pertama, Gubernur Jambil Haris melaksanakan Salat Isya dan Tarawi bersama warga desa Sungai Pegeh Siulak Kerinci di Masjid Pahlawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menyerahkan juga bantuan pembangunan masjid dan bantuan pendidikan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Persebut Jek TV dan jari media sosial di bawah ini. Terus perbahayaan informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Gubernur Jambil Haris melaksanakan Safari Ramadan 1445 Hijri yang pertamanya di Masjid Pahlawan, desa Sungai Pegeh, kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jumat 15 Maret 2024 malam. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris tampak didampingi oleh PJ Bupati Kerinci, Sekretaris Daerah Kerinci, Kepala Diskom Info Provinsi Jambi, Ketua Basnas Provinsi Jambi, serta OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Melaksanakan Salat Isyah dan Tarawih bersama warga. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris menuturkan Safari Ramadan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi ini bertujuan memperkuat silaturahmi dengan masyarakat. Al-Haris juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu berbagi agar diberikan keberkahan. Dirinya pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kekompakan dan kebersabahan karena kekeluargaan merupakan hal yang paling utama. Tentu sebalik itu yang menghargai kekompakan masyarakat untuk dengan pemerintah pendidik. Kami dari Beprof untuk masyarakat untuk sebalik Ramadan, setelah memperkuat masyarakat di jelaskan kekuan-kekuan kekuan-kekuan lain. Tentu kita masih disinggulkan oleh suasana daerah yang masih ada banjir, yang masih ada hujan. Ini semua perlu saling memakai waktu, saling memakai agar apa yang menjadi namun seluruh masyarakat. Sementara itu, penjabat Bupati Kerinci Asraf mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Kerinci sangat berterima kasih kepada Pemprov Jambi yang telah melaksanakan safari Ramadan pertama di Kabupaten Kerinci. Bapak Bupati Kerinci Asraf mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar ini, terutama kepada Bang Jambi yang sudah menyalurkan JSR-nya melalui Bapak Bukul Jambi untuk masyarakat Bupati Kerinci, yang sudah langsung diserahkan oleh Bapak Bukul Jambi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan bantuan pembangunan masjid melalui program CSR dari Bank Jambi dan Basnas. Dengan total bantuan hipah uang sebesar Rp210 juta untuk 6 masjid yang berada di Kabupaten Kerinci dan bantuan sebanyak 200 amplop bagi warga yang berhak menerima.